Intro Belakangan ini lagi viral isu soal Gen Z yang banyak penganggur Badan Pusat Statistik merilis data bahwa hingga saat ini Setidaknya ada 10 juta Gen Z yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun itu pengangguran atau tidak produktif Di sisi lain, banyak dari kita Gen Z yang sangat terobsesi untuk hidup produktif Di sisi yang bersamaan juga, banyak yang mengklaim bahwa Gen Z ini adalah kaum rebahan Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2023 Yang mengatakan bahwa 6 bulan ke depan akan ada terjadi penurunan kepersediaan lapangan kerja Sedangkan dapat kita prediksi bahwa jumlah Gen Z ke depannya akan semakin meningkat juga Kemendikbut Ristek mengatakan bahwa setiap tahunnya ada 1,4 juta lulusan sardiana dan juga diplomatia Di sisi yang bersamaan juga, dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan mengungkap bahwa Total loongan pekerjaan yang tersedia hanya 10% dari jumlah tersebut Yang berarti bahwa dari 1,4 juta lulusan sardiana yang sedang mencari pekerjaan Hanya ada 141 ribu loongan pekerjaan yang tersedia Lalu bagaimana dengan 90% lainnya? Masalah pengangguran Gen Z ini dikatakan tidak hanya sebagai masalah ekonomi Tapi juga menjadi masalah sosial Yang akan menjadi ancaman untuk menghadapi bonus demokrahi Untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 Dimana proporsi Gen Z saat itu adalah 70% Lalu apakah berarti Gen Z itu adalah generasi emas yang mencemaskan? Untuk membahas masalah ini, kita akan fokus pada dua hal Yaitu pendidikan dan juga teknologi Pertama, kita akan melihat dari sisi pendidikan Dimana membeludaknya angka Gen Z yang menjadi pengangguran Itu ada kaitannya dengan ketidakselarasan antara kemampuan yang dimiliki oleh Gen Z Dengan skill yang dibutuhkan di dunia kerja Indikasi lainnya, banyak diantara Gen Z yang mengaku bahwa mereka salah jurusan Akhirnya, banyak diantara mereka Gen Z, kita-kita ini yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang cukup Selain itu, Sekjen Kemendikbud juga mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu sifat intensiar Yang berarti tidak wajib Sedangkan, banyak dari lulusan S1 mengaku bahwa kudia S1 saja tidak cukup Untuk memenuhi skill yang dibutuhkan di dunia kerja Dengan adanya tren penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan Khususnya pada pekerjaan formal Ditambah lagi dengan kualifikasi pekerjaan di Indonesia yang menurut banyak sekali syaratnya dan rumit Mulai dari tinggi badan dan terat badan yang harus sesuai Penampilan yang harus menarik Batas usia maksimal 25 tahun Sedangkan, Gen Z yang lulus sarjana saja di kisaran 21 sampai dengan 25 tahun Ditambah lagi dengan persyaratan yang harus memiliki pengalaman kerja maksimal 2 tahun Sedangkan, Gen Z saja baru lulus saat itu Ini menjadi keresahan bagi semua Gen Z Yang kedua, dari segi teknologi Dengan kemajuan teknologi saat ini Membuat Gen Z lebih terbuka dengan banyak hal Termasuk dengan mempertimbangkan kenyamanan bekerja Terlebih lagi dengan isu-isu kesehatan mental yang berlanggan banyak dibahas Karena banyak diidak dan juga disuarakan oleh para Gen Z Alhasil, banyak dari Gen Z yang lebih mempertimbangkan kebahagiaan pribadi dibandingkan pekerjaan Ya, tidak salah juga sih Tren penurunan ketersediaan pekerjaan pada pekerjaan formal Itu juga selaras dengan penurunan minat Gen Z pada pekerjaan formal Karena kita menganggap bahwa pekerjaan formal itu jauh lebih sulit Banyak tekanan dan juga kaku Sehingga banyak dari kita, para Gen Z ini lebih tertarik pada pekerjaan informal Seperti menjadi freelancer, content creator, influencer, dan lain sebagainya Hal itu bisa terjadi karena saat ini banyak sekali pekerjaan informal yang berbiculan Yang mana lebih instan untuk menghasilkan uang Sehingga banyak sekali Gen Z yang lebih terobsesi pada pekerjaan ini Misalnya saja dengan membuat konten yang tidak sengaja tiba-tiba FTP, viral Kemudian dimukti TV, mendapatkan endorse, dan akhirnya menjadi influencer didakan di social media Baik itu di Instagram, Facebook, maupun TikTok, dan lainnya Sehingga para Gen Z ini berada di zona nyaman Karena para Gen Z kita ini lebih senang pada sesuatu yang lebih instan Dari banyaknya hal yang dibahas tadi, dapat kita lihat bahwa Sumbangsi terbesar pengangguran itu asalnya dari Gen Z Karena kita memang para Gen Z lebih tertarik pada pekerjaan informal Dibandingkan pada pekerjaan formal yang jauh lebih kaku Sehingga proporsi jumlah pengangguran Gen Z itu jauh lebih besar Dibandingkan pengangguran dari generasi lainnya Gen Z menurut kamu rinerja? Komen di bawah next kita akan bahas apa Terima kasih telah menonton